Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika Anda mau lepas riba baik riba bank KPR Leasing, kartu kredit rentenir dan pinjol laknat juga ingin memerangi kemiskinan yang terstruktur dan Anda juga mau belajar jadi pengusaha agar tidak bermental miskin maka perangi dengan berjamaah dengan SKD A. Agar kita bersama bisa sadar sukses kaya dunia akhirat www.skda.co.id atau join WA Group dan telegram WA saya ke 08155750-nya 4 kali Hanya menerima bayaran doa terbaik bukan uang receh Ini ada warga SKDA Pakanbaru dan non-muslim minta jawabannya masalah dengan BPR Salam SKDA Kap, saya mau sedikit curhat soal hutang pihutang sama yang pernah saya jelaskan ke kap waktu itu SKR pihak BPR yang saya nego itu tetap tidak mau menerima pembayaran pokok Hampir tiap hari mereka datang ke rumah saya Iya BPR pasti tiap hari datangnya Bukan hanya itu Enggak memang Memang karena Saya berharap kap bisa bantu saya mencari solusi dan memberi saran kepada saya kap Karena saya benar-benar gelisah sekali Mau bayar juga dana belum ada Saya sudah panjang coba menjelaskan kap ke kap rituan dan kap fauzan tapi tidak direspon Apakah karena saya bukan seorang muslim makanya saya tidak bisa dibantu kap Mohon dibalas saya kap, bantu saya kap carikan saya solusi Jadi gini Ini anda jangan ngomong gitu Bukan muslim non muslim Seolah-olah saya tidak ini Pauzan juga sama kayak pauzan Kita lagi nyiapin SKDA e-commerce supaya warganya bisa usaha Jadi memang cara membayar itu ada banyak hal Satu untuk pembayaran Kalau anda belum ada dan kapan hari katanya anda ada keluarga yang mau bantuin anda Terus tinggal nego pokoto Terus jadi intinya apa Anda harus ada korban juga Satu jual asetnya anda Kedua anda harus bisnis belajar bisnis Doain SKDA lagi meluncurkan sudah SKDA forum Kita tinggal jalankan SKDA e-commerce Mudah-mudahan kalau ini jalan Nanti insya Allah Dan ini gratis Dan insya Allah Bisa bantu warga memudahkan warga Jadi anda gak bisa usaha Dan ini terbuka bagi muslim non muslim Dan di SKDA kan gini mas Andika Saya kan sudah telepon anda sebelumnya Terus saya sudah buatin Kayaknya sudah buatin saya tentang youtube-nya Tentang masalah anda Cuman mungkin anda belum lihat Di SKDA itu simple Jadi anda jangan merasa harus dilayani Terus tidak Karena Bayangkan ya Bukan masalah muslim non muslim banyak Karena yang jabdi saya sehari itu ratusan Terus masalahnya banyak sampai ribuan Bahkan anda Jadi di anda Orang-orang yang ada masalah Pinjol atau bank Saya gak bedakan Satuin aja Biar mereka mau berbagi juga Intinya berbagi Dan seluruh masalah itu Itu hanya Kita bisa selesai ketika anda Mau dablak sedikit Mau belajar Mau usaha sendiri Dan dekatkan diri pada Tuhan Terus intinya itu Terus kedua Neko Pasti bank itu gak makan mau BPR itu Tapi sebenarnya BPR sekarang lagi kesulitan keuangan Banyak BPR yang di closing sama OJK Di Bali aja ada beberapa biji Di mana-mana banyak Bank umum juga sama Sekarang lagi kesulitan likuiditas Jadi intinya ketika mereka kesulitan Akan tekanannya lebih bagus Mereka akan mau jalankan itu Sedangkan apa yang kita lakukan Itu supaya tidak wanprestasi Jadi kita lakukan ini adalah apa Dengan cara surat-menyuratnya Sudah ada diajarkan di SKDA semua Jadi anda mohon maaf ya Ini jawaban bagi anda yang kedua Dan anda malah saya telepon duluan Jadi yang muslim banyak malah jarang Anda saya telepon duluan Terus sudah saya telepon dulu Terus saya udah jawab juga di Youtube Nah sekarang saya jawab lagi Nah masalah lainnya ini Ada masalahnya yang dulu ya Coba saya ulang lagi Ini masalahnya dulu malah saya sudah telepon Mas Andika Aritonang Dan sudah kasih jawaban di Youtube saya Yang lalu tapi mungkin anda gak lihat Coba lihat Youtube saya Selamat siang kap maaf Mengganggu Saya mau info kap Bank BPR tempat saya menunggak Mereka tidak mau meringankan pembayaran Mereka minta bayar runa sesuai cicilan Betul Jadi saya disuruh bayar 31.500.000 Tapi anda juga semua tetap gak apa-apa Tetap gagal bayar Tetap gagal bayar Tetap tidak one prestasi Tapi kalau mau bayar harus tetap sesuai cicilan Berarti saya harus bayar 20 jutaan Pagi kap bagaimana solusinya kap Selamat malam kap Mohon bantuannya kap Tadi saya sudah dari Bank BPR Cabang Asahan Namun mereka tidak memberi keringanan sedikitpun Untuk saat yang ingin melakukan pelunasan Saya disarankan ke kantor pusat mereka di Dumai Malam ini saya berangkat ke Dumai kap Yang jaraknya kurang lebih 9-11 jam dokter rumah saya Walau badan masih sangat lelah Karena saya domisili saat ini di Pakan Baru Tadi pagi saya baru sampai di Asahan Kurang lebih perjalanan 10 jam angkap Sampai sini saya tidak dapatkan kepastian Dan sekarang saya harus berangkat lagi kap Menunjuk kantor pusat yang mereka mau Gak apa-apa saya ladeni Saya ingin bertanya dan minta masukkan lagi kap Apabila di Dumai nanti tidak ada JG keringanan dari mereka Apa langkah yang harus saya ambil kap? Jadi intinya gini Setiap pertemuan Anda datang Itu harus buat notulainnya Sudah saya jelaskan di Youtube Terus kalau Anda buatin video selfie Ceritakan masalahnya Minta ke mereka Semuanya tertulis Anda kalau ini Kalau perlu Anda datang Balik-balik kantor pusat Tembusin aja suratin Pakai fotoin ininya Tanda terima Ambil tanda terimanya juga Jadi siapin Harus ada tanda terimanya Dicekin Kirim ke mereka Dan mereka jawab lewat surat Kalau mereka datang Video selfie-in Dan itu kumpulkan buktinya Kalau buktinya udah terkumpul Itu untuk menghadapi di pengadilan Dan kita membuktikan bahwa Kalau mereka nanti one prestasi Sampai mau maksa lelang Buatin aja surat ininya Somasinya Bahwa kita sudah tidak one prestasi Setelah nego Nah solusinya kapan hari Karena Anda cerita Katanya Anda udah ada keluarga yang mau bantu Kalau ada keluarga yang mau bantu Itu simpel untuk bayarnya Jadi contoh Anda disuruh 20 juta Padahal realnya cuma 11 juta pokoknya Fotoin aja uangnya Itu strateginya Ini adalah nangkep tikus Pakai jebakan keju Diterapin Bu Jaina Siapapun Diterapin itu Banyak Afkinada semua Diterapin itu Foto ininya Uangnya Dengan koran terbaru Kirim ke mereka Mau gak dibayar Mumpung uangnya Masih ada Imbing-iming Akhirnya Mereka mau nego Dan ingat ya Setiap pertemuan Itu harus di video Selfikan Atau dibuatin Notul Notul itu cacatannya Sudah gitu Kirim tetap suratnya SP1 SP2 Ada contohnya Di SKDA forum Gak mungkin Saya bisa jawab semua Karena saya hanya Jatakan sehari 5 Sampai 10 orang aja Yang saya terima Teleponnya Karena yang nelfon saya Juga hampir ratusan Itu adalah Ini DC Dev collector Karena nomor saya Kan yang 50 ribu Pasti dipakai Banyak orang Ada banyak Banyak orang Terus jawaban Cacat juga Saya jawab Sekenanya Belum di IG Kalau anda Kepenting banget Sangat genting Itu komen di IG Ini jawaban juga Bagi yang lain Bukan saya tidak ini Jawaban anda Semua ada Mbak Afkin Nada Kapan hari Hanya 2 minggu 2-3 minggu Selesai masalahnya Padahal rumahnya Mau dilelang Dan dia Kenapa dia bisa Karena dia aktif Kedua Dia mau nerima Apa yang disarankan Kalau anda banyak tanya Ini Anda cara yang lain aja Karena Saya hanya bisa jawab Seperti itu Semampunya saya Jadi Semampunya Sebenarnya Jawabannya udah ada semua Kemarin Afkin Nada Nanya lagi Gimana caranya Karena dia udah Saya jadiin Relawan atau admin Di daerah Bukit 3 Amat Sumatera Amat di ini Di Pameru kan ada juga dia Coba tanya ke dia Nah Udah gitu dia Nanyain tentang SKPNS Kalau jaminannya Ada di Youtube Saya suruh ke Youtube Mungkin kesel juga gitu Capture Blanc Nggak mau jelasin Bukan gitu Karena waktu saya Nggak ada Bener Saya cukup sibuk Karena saya ada Urusan pribadi juga Ada urusan perusahaan Terus saya juga Harus ibadah yang kuat Dan anda ingat ya Kita jawab Terbaik ini Jadi saya tidak membedakan Anda Muslim Menurut Muslim Ini selamat juga Ini Waktu pertemuan Ini para Captain ya Ada Ari Sandi Ada Captain Paul Jan Ini Ari Sandi Yang ini Ari Sandi Dia di IT-nya Ada Captain Paul Jan Ini Captain Paul Jan Dan yang cerita ini Ini ada Captain Herman Yang disini Dia tuh yang pakai topi ya Anda Jamil Terus di ujung sana Ada Bukori ya Ini Ari Beras dia Captainnya ini Dan ini lagi Mohon maaf disana ya Kita nih Meskipun gratisan ya Tapi makanan yang banyak berlimpah Karena banyak yang nyumbang dulu Terus Tanpa bayaran Nah di Boru Di Bogoran ada ngobras katanya Dan itu ada bayar 12.900 Itu bukan bayaran Anda boleh gratis Datang aja Asal bawa makanan sendiri Itu hanya untuk makan siang Yang nolah juga SKD Yang ngambil special pun bener SKD itu Captain-Captainnya Adminnya Relawannya Semuanya Ascapnya Itu hanya berbayar Hanya kehilasan Tidak Kita nih bukan perusahaan Yang ada atasan bawahan Makanya panggilnya Captain aja Atau Itu saya yang angkat Kalau Captainnya Kalau yang ini Relawan Atau Admin Atau Ascap Asisten Captain Gak masalah Jadi kita hanya berbayar Doa terbaik aja Al-Fatiha Terima kasih Pada para admin Relawan Ascap Warga SKD Yang mau Gerakan berbagi Jadi SKD Gerakan berbagi Doakan Anda juga sama Solusinya adalah Kalau Anda belum ada dana Anda usaha yang lebih baik lagi Dan SKD akan mengujatkan itu Dengan SKD e-commerce nya Jadi SKD bisnisnya Di Surabaya udah didirikan Di Palembang juga udah didirikan Dan perusahaan SKD itu Safe SKD jatim contohnya Itu bisa digunakan oleh siapa Itu gratis Kantornya bisa digunakan Showroomnya bisa digunakan Anda gak perlu punya karyawan SKD akan siapkan semua Bayarannya apa Doa terbaik aja Al-Fatiha Masalah Nabi Ketika Anda sudah menguntungkan Baru Anda Ngasih ini nanti Wakaf Atau Ini Wakaf bisnis ya Dan itu terserah Anda Karena semakin Anda banyak berinfak Wakaf segala macam-macam Semakin barokah Terserah Anda Oh cap saya gak punya produk Kita siapkan banyak Karena wakaf Banyak yang punya produk Tapi gak bisa jualan Cap saya gak ada modal Insya Allah Kalau Anda Wakafnya rajin Anda terus juga istri koma Terus kerjanya Ini kita nilai Dari ASCAP Relawan dan nilai semua Anda bisa Kita kasih nanti Wakaf produktif Atau bagi hasil Jadi penjelasannya nanti aja Tapi e-commerce nya Doakan Mudah-mudahan jalan Arisandi sama Fosan Udah kita bentuk Mudah-mudahan bisa jalan ya Kalau bisa sih Sebelum akhir tahun ini jalan Karena ini udah-udah-udah Udah lagi persiapan Demikian dari saya Kalau salah Pasti banyak salahnya Kurangnya pasti banyak kurangnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besaranya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh